Buldapi TV, TV-nya Umat Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam majlis yang insyaallah diberkai atau dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pada saat ini atau pada kesempatan ini kita masuk pada hadis yang ke-17. Al-Hadis sesabi asyar al-amru bi ihsanid zabhi wal qatli wa kulli syai'in. An-Nabi Ya'la Shaddad Ibn Aus radiyallahu an, an-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqal, Inna allaha qatab al-ihsan ala kulli syai'in. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Wa'idha zabahtum fa'ahsinul zibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu rawahu muslim. Al-amru bi ihsanid zabah wal qatl wa kulli syai'in. Perintah atau hadis ke-17 ini adalah perintah untuk berbuat baik dalam hal menyembeleh, dalam hal membunuh, maksudnya membunuh disini, membunuh orang disini adalah ketika melaksanakan kisos atau merajam pelaku zina atau juga dalam peperangan. Dan terhadap segala sesuatu diperintahkan untuk berbuat baik atau memperlakukan dengan baik. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radiyallahu'an bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian mau membunuh seseorang, maka bunuhlah dengan baik. Dan jika kalian menyembeleh binatang, maka sembelihlah dengan baik. Yaitu dengan menajamkan pisaumu dan memperlakukan binatang sembelian dengan baik atau dengan lembut diriwayatkan oleh muslim. Ada banyak faidah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini berhubungan dengan hadis yang ke-17 ini insyaAllah ta'ala. Hadis ini yang berbicara tentang ehsan. Ehsan itu berbuat baik kepada semua makhluk baik itu perbuatan ataupun ucapan. Bahkan terhadap binatang atau hewan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan muslim. Yaitu hadis tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Yaitu hadis tentang seorang wanita tunasusila yang memberi minum seekor anjing. Maka Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang tersebut. Dalam arti yang lebih ringkas, ehsan itu adalah menebar kebaikan, mencegah dari bahaya, dan menghindarkan dari perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Di antara contoh ehsan ketika membunuh. Yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi syariat, baik itu sulit maupun mudah. Di antaranya adalah melakukan atau mengeksekusi pezina atau pelaku zina dengan rajam atau ketika melakukan kisos, melakukan kisos. Bagaimana seorang yang melakukan atau mengeksekusi orang yang bersalah, orang yang membunuh maka pedangnya begitu tajam sehingga sekali tebas, lehernya sudah terpisah. Ini termasuk ehsan. Termasuk ehsan. Ketika membunuh seseorang atau melakukan kisos, dilakukan dengan sebaik mungkin. Berbuat baik, di antara berbuat baik kepada binatang. Yaitu tadi dengan menajamkan, menajamkan pisau. Maka diharamkan untuk menyakiti atau mengalap binatang. Seperti meliharaan dari binatang, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ini tidak diperbolehkan atau diharamkan. Hadis ini juga memberitahukan kepada kita bahwasannya inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya. Dan ini merupakan kesempurnaan syariat agama ini. Yaitu mencakup seluruh kebaikan. Yang antaranya adalah kasih sayang terhadap binatang, dan bersikap lemah lembut terhadapnya. Hadis ini juga merupakan kebaikan atau keindahan metode pengajaran Rasulullah s.a.w. dalam menjelaskan kaedah umum, yaitu dengan menyebutkan bagian dari hal-hal yang khusus. Jika manusia ingin mendidik keluarganya, anak-anaknya, maka ndaklah dia mendidik dengan penuh kebaikan. Ehsan atau tekun atau teliti dalam beramal sebagaimana ditegaskan atau dikuatkan dari hadis Aisyah radiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda, inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyudkinahu rawahu tabroni wa sohahahu al-albani bahwasannya Allah s.w.t mencintai pekerjaan salah satu di antara kalian kita yang mengerjakannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh teliti dan tekun. diriwayatkan oleh tabroni dan disahihkan oleh al-albani. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buldapi TV, TV-nya umat Islam.